Intro Ternyata ini alasan Teddy serahkan warisan dengan cepat Ingin minta maaf karena Meninggalnya mantan istri suli Lina Subaida pada 4 Januari 2020 Membawa duka di hati keluarga Sayang meninggalnya Lina justru menuai banyak spekulasi Sebut saja soal misteri penyebab meninggalnya sang meliang Isu peniadaan nyawa hingga perbutan harta warisan Namun kini pembagian hak waris aset peninggalan Lina Telah usai rezeki Fibian dan Putri dengan menjadi ahli waris Soal pembagian warisan pihak keluarga memang ingin cepat mengurusnya Bukan tanpa alasan pihak keluarga tidak ingin muncul fitnah lagi Tidak hanya soal warisan melainkan Soal pihutang yang dimiliki Lina Ya Saya minta segera diselesaikan supaya tidak timbul fitnah Pemberitaan jadi simpang syurukap pengacara Lina Abdurrahman Pada Kamis 23 Januari hari ini Akhirnya dia mengikuti Saran saya ya Alhamdulillah Jangan sampai yang lain tidak tahu Bukan Lina punya utang dari mana itu lanjut Abdurrahman yang ada Lina diutangin Bukan utang tapi pihutang Kendati pembagian warisan usai suami baru Lina Yang ini Teddy mengaku tidak mau Itu menjadi akhir Teddy ingin berbaikan dengan keluarga Sule Seperti diketahui hubungan Teddy dan keluarga Sule sempat memanas antaran rezeki meminta pihak pulsa melakukan otopsi Kini Teddy pun berharap agar komunikasi mereka tetap berjalan dengan baik Teddy tidak ada pesan khusus Tapi dia berharap komunikasi keluarga itu tetap terjalin dengan baik Terang Abdurrahman Kelihatan bagus komunikasinya juga Itu kan Teddy mau menyerahkan sama Rizki dan putri berdua Di sisi lain Abdurrahman juga angkat bicara soal bayi Teddy dan Lina Tidak ada bahasan itu Saya rasa Teddy tidak akan menyerahkan anaknya pada orang lain Kalau diasuh atau ditutupkan saya rasa enggak Tandas Abdurrahman Sementara itu jika dihitung Sejak tanggal otopsi 9 Januari lalu Maka diduga pada hari ini Hasil otopsi Lina akan keluar Nanti setelah 14 hari kerja Diumumkan mulai dari hasil proses sampai oleh TKP Ungkap kabit Mas Polda Jabar Kompes Elangka Sabtono beberapa waktu lalu Namun Tadi sudah dijelaskan dari video sebelumnya Bahwa itu akan ditunda pada pekan depan Menunggu hasil Laboratorium Forensik Ngabus Polri Itu Yang sudah disampaikan dari pihak kepolisian Lalu bagaimana kira-kira menurut kalian Pandangan kalian Karena jelasnya banyak yang kalian yang bertanya-tanya Dan menunggu hasil Laboratorium Forensiknya Hasil dari Otopsinya Dijelaskan oleh Mabus Pol Elangka Masih menunggu pekan depan Jangan lupa ya Komentar di bawah Like dan subscribe Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton